Sampai pagi tadi, tim Polres Tenggamus Lampung masih melakukan pengembangan terkait kasus pemerkosaan yang melibatkan satu keluarga. Dari pemeriksaan itu, pelaku JM mengakui sempat berniat menyetubui putri kandungnya yang lain. Kasus baru terungkap dalam pemeriksaan kasus pelecehan seksual sedara di kebupaten Princewu, Lampung. Salah satu pelaku, JM, seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya mengaku sempat memiliki niat pula untuk menggauli anak perempuannya yang lain. Sebut saja, bunga. Namun hal itu tak terjadi lantaran bunga bekerja di luar kabupaten. Hal itu diakui JM saat diperiksa petugas kepolisian pagi tadi. JM adalah seorang ayah dengan empat anak. Dua laki-laki, SM dan Y, serta dua anak perempuan, bunga dan AG yang berkebutuhan khusus. Kasus yang melanggar norma agama, sosial, dan mencorek nama keluarga ini rencananya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Princewu dari Polres Tanggamus. Kasus perkosaan inses ini terungkap setelah warga sekitar melapor ke kepolisian setempat mengenai AG. Remaja 18 tahun dengan kebutuhan khusus yang menjadi korban perkosaan oleh keluarganya sendiri. Sejak Agustus 2018, ayah kandung, kakak, dan adik kandung laki-lakinya menjadikan AG sebagai pelampiasan hawa nafsu. Dari Kabupaten Princewu, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan.